Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Semoga di masa pandemi ini kita tetap sehat selalu Berbicara mengenai kesehatan Mungkin Anda sering dengar yang namanya GERD atau asam lambung Nah, apa itu asam lambung? Hal apa saja yang bisa menyebabkan kita terkena GERD atau asam lambung? Bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya Nah, dan yang menarik adalah Pengaruh minum kopi terhadap penyakit GERD Dan apakah GERD ini menjadi penyakit komorbit atau penyerta Yang membahayakan ketika seseorang terkena COVID-19 Nah, simak bincang-bincang saya seputar hal tersebut Dengan kawan lama saya, Dr. Mahatma Sotiabawono Atau Dr. Boni, spesialis THT berikut ini Ya, halo Halo, Dr. Boni Ya, selamat malam, Dr. Boni Gimana kabarnya, Dr. Boni? Ini, kalau dipikir-pikir kita kenal sudah 23 tahun ya Kalau kita kenal sudah 23 tahun Cukup lama ya Cukup lama dan kita kayaknya baru ketemu lagi di sini Iya, 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 iya Gimana ini Pak Anggit? Lagi liburan ini, Dr. ya Lagi libur ya, hari Minggu ya Alhamdulillah ya, ini lagi liburan Ya, liburan gini paling banter ya Meeting zoom, meeting zoom gitu aja Tidak, luar rumah Tapi kalau praktek masih kan ya, masih di rumah sakit ya Praktek masih, masih, masih Sekarang di mana, Dr. Boni? Oh, di mana aja sekarang ini ya? Jadi, negerinya di RSA RSA Bendik UKM Jadi, balik, balik kucing Jadi, pegawai UKM lagi Terus, sepatannya di Hermina Hermina juga sama Darlata kan Di Apotek Asruti Jalan Kalirang Oh, cukup ini ya Dekat-dekat sini aja, deket-dekat rumah Rumah saya betulan sekarang Oh ya, tapi ini ya Cukup padat ya, jadwanya Kayaknya, kayaknya saya lihat kanal Youtubenya Pak Anggit ini Topinya ini sudah jadi Sudah jadi trademark gitu kayaknya Biar pada kenal Biar pada kenal Koneksi Iya Koneksi agak sedikit ini ya Topinya ini kayaknya Di Akannya turun nih Di Jogja akannya turun ya Ini soalnya koneksinya Oke, oke Tapi masih bisa, kalau masih bisa diikutin lah ya Gimana, gimana ini Pak Anggit Wah ini lama sekali Dari mana Pak Anggit Aku mau ngobrol lewat mana Iya Ini kebetulan apa namanya Ada teman-teman Ya kan Mungkin ada saudara juga Itu kan yang Gak tahu mungkin ya Yang sudah tahu mungkin juga ada masalah Ini mengenai GERD Ini Dr. Boni ya Jadi mengenai GERD Jadi ada yang sudah tahu Tapi ada juga yang belum tahu Nah yang sudah tahu pun mungkin Baru apa namanya Kulit-kulitnya gitu ya Nah mungkin Ya kita bincang-bincang aja Bincang-bincang sampai aja Itu gimana dokter Itu GERD itu sebenarnya apa sih Menarik ini ya GERD itu kan Sebenarnya Singkatan ya Gastroesophageal Reflux disease Jadi kalau kita lihat dari Timologisnya Dari tata bahasa Artinya Mudahnya seperti ini Ada seperti percikan Gas Asam Dan cairan asamnya sendiri Yang keluar dari Lambung Dia melukai Esophagus Esophagus itu saluran makan Saluran makannya Jadi sebelumnya Sebelumnya Lambung itu ada saluran Tempat kita makan Terus kita menelan Nah itu Saluran tersebut akan Disirahnya kecipratan lah Jadi dia tersiram Oleh asam lambung Yang Overflow Jadi keluar dari asamnya Dan itu overblownya Ini macam-macam Memang penyebabnya Jadi Bisa karena memang Asam lambungnya berlebih Bisa juga karena Klepnya yang sudah Haus Itu kan lambung itu Sebenarnya di sisi bawah Jadi dia Esophagus itu sebelah atas Di bawah itu Nanti lambung itu ada Klepnya Ada pintunya Nah pintu ini normalnya Di saat memang tidak Kita dalam kondisi tidak makan Dia akan menutup dengan rapat Sehingga asamnya itu Tidak mencerah ke atas Silahnya seperti itu Cuma dengan Kondisi-kondisi tertentu Ini Klepnya ini bisa saja Terus Lebih sering terbuka Atau Ya mungkin ada Perlukaan di situ Yang menimbulkan pekas Sehingga dia Untuk tidak benar-benar rapat Nah akibatnya Gas atau cairan asamnya Itu sering Replace Replace artinya Dia naik kembali Naik kembali Nah terus Di tubuh kita itu kan Yang kuat sama asam lambung Itu ya sebenarnya Cuma lambung Sebenarnya Jadi Organ lain itu Kalau kejimpalan asam lambung HCL ya Yang dipakai kita tahu HCL itu pH-nya satu Jadi itu keasamannya Maksimal Ya itu nanti lama-lama rusak juga Organ-organ lain Karena salunya esofagus Dan maring ya Jadi kalau kita lihat Esofagus itu di belakang Jadi di saluran makan Di sisi belakangnya Ini kan saluran apa sih Yang ini Nah di baliknya itu ada saluran Yang lebih elastis Itu esofagus yang merujuk ke lampu Dan memang dia menyatu Di atas sini nanti Di sekitar sini nanti Dia akan menyatu Lada kulatnya Nah itu Kalau sampai asamnya nyiprat Sampai ke bawah Sampai ke depan Nanti Permasalahannya akan meluas Jadi tidak hanya GERD Tapi namanya LPRD Laring-varingial Jadi laringnya yang kena Tadinya faringnya Laring dan esofagus Sekarang laringnya ikuti kena Dia sendiri diikuti dengan Perubahan suara misalnya Jadi suaranya sering ada itu Jadi dia sering bergehem Bergehem berulang kali Terus sering Mungkin Kalau untuk gejala GERD-nya sendiri Yang salah satu Yang minum itu rasa panas Oh jadi kayak Misalnya kayak Ada yang naik dari atas Dari bawah ke atas Betul Jadi kayak Orang minum air panas Tapi terbalik Dari bawah ke atas Bukan dari atas ke bawah Biasanya kan terasa panasnya Di atas ke bawah Terbalik Dari bawah ke atas Kadang-kadang risetnya Sosial kembung Jadi ada gas Banyak sendawa Juga mungkin ya Orang-orang dengan gejur itu Jangan lebih mudah Seperti itu Ada sendawa Terus nanti Dia kadang-kadang Pada kasus tertentu Dia mengalami radang tenggorok Yang berulang kali Jadi dia sering radang Tanpa alasan Dia radang Tenggorokannya enggak enak Dan enggak sampai nyeri Kalau orang radang tenggorok Karena infeksi Dia dikutu Ada demamnya Ada nyeri telannya Kalau ini mungkin Hanya sekedar discomfort Jadi tidak nyaman Ngelam itu ya Rasanya enggak enak Gitu saja Kayak enggak lancar Tapi makanan tetap Tetap ablas Tetap masuk ya Kira-kira secara Ada dikasarnya Kira-kira seperti itu Berarti kalau ada orang Yang bilang Kalau ada orang yang bilang Apa namanya Asam lambung Wah asam lambung ku naik Nah itu mungkin Bisa dianggap itu Atau bukan ya Ya bisa Artinya Secara definitif Itu ada Kemiripan dengan itu Bedanya kalau Ini kan asam lambung ku naik Berarti dia sudah Terjadi reflux Makanya kan Komponen air Dalam gerd nya itu Sudah terpenuhi Jadinya Kalau misalnya Kalau misalnya Dia Apa Yang nyeri lambung Gastritis ya Itu kan biasanya Gejalanya mungkin Sampai perih Jadi sampai lambungnya Itu mungkin kulitnya Sudah mukusa Dalamnya Sudah ada luka Sehingga Kalau terkena asam Sakit dia Terkena asam Nyeri Nah itu yang sampai Seperti itu Sampai rambungnya Melilit itu Ya itu Relatif namanya Gastritis Tapi kalau gerd itu Nanti dia Asam lambung itu Lolos Lolos ke Saluran makan Kalau lancarna Yang atas Jadi gejala yang spesifik Apa ya Gejala yang spesifik Kalau orang kena gerd Itu tadi Yang heartburn tadi Panas Yang berdhem Panas Berdhem Sering berdhem Terus dia Mudah-mudah Sendawa Itu salah satu Ketanda-tandanya Mudah-mudah Sendawa Karena Lampung ini ACL itu sendiri Dia Banyak gasnya Ya kita Ibaratnya Kalau Zat dengan pH yang rendah Itu kan Cenderung Istilahnya Mumplo ya Kalau orang Jawa bilang Jadi kalau Kita lihat Akisir itu Kalau tidak akan Di permukaan Nanti dia Gasnya Tidak Akan Cenderung Overproduksi Nah dengan gas Yang Overproduksi Tersebut Otomatis Nanti Gas itu Akan mencari Tempat yang Tertinggi Sebenarnya Dia akan Seperti menguap Nah akhirnya Saluran atas Yang Di Lewatin Nah ini adalah Saluran Sebagus tadi Saluran pertamanya Setelah dia Penyebabnya itu Apa namanya Genetik Atau mungkin Lingkungan Atau seperti Apa ya Memang Penyebab Macam-macam Artinya Ada Kecenderungan Yang paling utama Sebenarnya Masalah Kebiasaan Jadi Misalnya Kalau Orang Yang punya Kebiasaan Memil Misalnya Memil Terus Dia sambil Berbaring Atau sambil Tidur Itu dia punya Potensi Lebih banyak Untuk keras seperti ini Karena Lambung itu Posisinya Agak rendah Di bawah Sedangkan Pengkorokan kita Di atas Nah di saat Kita makan Atau bahkan Memil Ya Pendapat Datas masuk Itu nanti Clap lambung Itu akan Membuka Dan dia Akan menutup Mungkin Bisa sampai Satu jam Dia baru Menutup Sempurna Nah padahal Kalau makan Lewat Terproduksi Nah begitu Dia terproduksi Terus dibawa Tidur Nanti ada Potensi Tumpah Dia ke atas Nah itu Dia sering Melukai dindingnya Akibatnya Terus banyak Lukanya Kalau luka Dia terus ada Istilahnya Kayak Sikatrik Kayak Jaringan parut Jadi kayak Jaringan luka Orang karoteloid Itu otomatis Kalau dia Nanti ada Ganjol Jadi Tidak ada Ada yang Menonjol Bisa dia nutup Itu dia Tidak bisa Sempurna Tidak bisa Menunci Akibatnya Sering asam lambung Ini mencerah Naik Jadi sering seperti itu Salah itu yang diberkana Kebiasaan Kebiasaan makan Yang tidak teratur Juga bisa Artinya Asam lambung Jadi kadang banyak Kadang sedikit Kadang banyak Kadang sedikit Tanpa ada keperaturan Itu juga berpotensi Terus memang Yang sebenarnya Salah satu penyebab yang kuat Itu adalah Psikis Sebetulnya gitu Jadi Asam lambung Produksinya sangat terpengaruh Pada orang-orang Dengan Istilahnya Gangguan psikis Gangguan psikis Tidak berat Gila Jadi bisa jadi Hanya dia Segera depresi Hanya dia mengadapi stress Terus cara dia Mengadapi stress Itu sangat berpengaruh Gampangannya misalnya Buat-buat yang sederhana Itu kan kadang-kadang Ada Misalnya Mahasiswa ini Dia mau ujian risang Sebelum masuk ruangan ujian Dia mual-mual Muntah-muntah Sebenarnya Dia asam lambungnya naik Karena dia stress Sebenarnya Dia krogi Dia krogi Dia stress Terpengaruh Kemudian Sama lambungnya Produksi Akhirnya Itu tadi Mual Muntah-muntah Terus Substansi-substansi Yang sering kita konsumsi Itu juga berpengaruh Jadi misalnya Pada orang-orang Dengan alkoholisme Punya kebiasaan Minim alkohol Ada potensi Dia lebih banyak Karena alkohol sendiri Suka irritatif Seperti dasarnya Dia irritatif Dia punya potensi Yang tadi Lukai Pintunya itu juga Sehingga pintunya itu Nanti ada timbul Setengar bekas luka Lambungnya tidak Menutup dengan baik Akhirnya Lebih mudah Keluar gasnya Terus Pada orang-orang Tertentu Kebiasaan Konsumsi KTIN Nah Ini menarik Karena saya yakin Pecinta kafein Di Indonesia Itu sangat banyak Sangat banyak Ini yang menarik Gini Untuk masalah kafein Ini memang Sebenarnya Bukti ilmiahnya Belum terlalu banyak Artinya ada Orang-orang tertentu Yang memang Di saat dia Konsumsi kafein Dia langsung Reflex Ada juga Ada juga yang Dia memulai Giger Tapi konsumsi kafein Dia tidak terlalu Parah Reflexnya Memang masih banyak Hipotesa Di sini sebenarnya Ada yang mengatakan Ada hipotesis yang mengatakan Bahwa Si kafein ini Itu merelaksasi ototnya Sehingga ototnya lemes Termasuk otot spingkernya Tadi Sehingga dia cenderung Relax Cenderung buka Akhirnya Nah asal ini Jadi cenderung Mudah naik Ada hipotesa Seperti itu Karena Seperti halnya Orang Seperti halnya Orang Kalau minum kopi Itu kan Relaksan Merelaksasi otot Makanya Kenapa itu Kalau orang Makan Terus Merokok Minum kopi Itu Ya rasanya enak Karena dia Parasympathomimetic Sama-sama Sama-sama Menstimulasi Parasympatisnya Orang gerakan Itu juga Parasympatis Relax Makanya judul Kalau orang Laper Laper itu Mungkin gak enak Kalau dia Laper-laper banget Nanti udah Isi Baru rasanya Lebih nyaman Ini saya Sebagai Bekas Tembak Koaktif Sekarang udah Langsung Naik 21 Kilo 21 Kilo Saya naik 4 tahun Ini Saya Dengan Kementara Ya mudah-mudahan Nanti kedepannya Bisa sama sekali Berhenti Mudah-mudahan Amin Saya ingat Kan dulu temen saya Promo juga 2-3 tahun yang lalu 3-3 tahun yang lalu Emang Sama-sama Tapi sekarang Saya udah Udah lama Sudah enggak Saya masih 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 menggunakan Ini Masih menggunakan Tapi Sekarang Belum bisa move on Ya Ternyata Total merokok itu Kalau yang merokok tembako Saya 22 tahun Kalau gak salah Dari kumpul 16 Relatif Mulit Berhentinya Tapi Alhamdulillah Bisa juga Minimal Minimal Ini lah Udah Enggak Tembako Lagi Minimal Enggak Pakai Yang Pakaran Ini Kalau Yang Waktu Begini Enggak Terlalu Motorin Masalah Bahaya Atau Tidak Ini Risetnya Juga Belum Banyak Sebenarnya Tapi Ini Kita Pakai Untuk Proses Menghentikan Kita Melepaskan Dini Proses Menuju Kesana Jadi Mengenai Kopi Tadi Tidak Mudah Baik Yang Mengenai Kopi Tadi Tadi Kan Yang Dibahas Cafe Ini Asam Kopi Kan Ada Yang Asam Asam Kopi Ini Pengaruh Juga Buat Pencetus Gerd Sebenarnya Secara Umum Pasti Iya Karena Zat Yang Sifatnya Asam Itu Nanti Dia Akan Bersifat Iritatif Di Tenggorokan Kita Analogikan Seperti Alkohol Tadi Alkohol Tadi Ada Keasamannya Ini Sama Pada Kopi Dengan Tingkat Keasaman Yang Potensi Memperparah Biarpun Kenyataannya Itu Tadi Set Sendiri Belum Banyak Yang Memberikan Hubungan Signifikan Yang Antara Sepak Akibat Antara Penggunaan Kopi Tadi Dengan Keparahan Gerd Ini Masih Banyak Informasi Yang Sifatnya Masih Subjektif Seperti Saya Sendiri Saya Orang Dengan Gerd Karena Kebiasaan Lama Kita Artinya Kita Kopi Dan Krokok Itu Selalu Saya Sendiri Sampai Sampai Tahun 2014 Ya Kalau Tidak Sampai 2013 Itu Saya Dua Hal Itu Selalu Setiap Hari Saya Konsumsi Pagi Itu Kok Kopi Pasti Otomatis Ya Otomatis Begitu Itu Saya Sendiri Juga Ngalamin Gerd Jadi Akhirnya Dan Buat Saya Sekarang Lalu Waktu Itu Saya Mulai Dengan Berhenti Kopi Dulu Malah Kopinya Yang saya Hentikan Dulu Terus Diikuti Dengan Rokoknya Setelah Nah Pas Kopi Mulai Berhenti Artinya Sampai Sekarang Pun Saya Hampir Tidak Pernah Minum Kopi Itu Cuma Saya Minum Kopi Sekali Saja Saya Termasuk Yang Langsung Terasa Langsung Terasa Suara Suara Itu Juga Maruh Langsung Terasa Betul Berarti Agak Susah Yang Paling Betul Memang Ada Potensi Dia Akan Jadi Lebih Sulit Artinya Kalau Dia Pun Harus Pengen Ngopi Itu Mungkin Kopinya Selektif Sekali Artinya Dia Harus Yang Benar-benar Kadar Mungkin Di Cafe Cafe Nyer Atau Dengan Tasman Yang Paling Minimal Paling Minimal Oke Baik Baik Menarik Juga Ini Bukan soal Kopi Pengemar kopi Indonesia Banyak Sekali Kemudian Nah Ini Kalau Tadi Dibilang Berarti Apa Namanya Pencegahan Itu Mungkin Dari Kebiasaan Sama Dari Ini Pikiran Kita Sendiri Ya Itu Sebenarnya Salah Satu Faktor Preguminan Jadi Di Saat Ini Kan Masalah Kalau Psikis Masalah Mindset Mungkin Orang Yang Terbiasa Dia Berpikir Positif Terus Menyikapi Hidup Itu Dengan Logis Semelah Kalau Orang Jawa Bilang Itu Harapannya Risikonya Mungkin Sedikit Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Yang Tipe-tipe Yang Mungkin Perfeksionis Itu Perfeksionis Pemikir Gitu Ya Betul Karena Dia Seperti Dikejar setan Hidupnya Jadi Dia Wah Harus Begini Ini Harus Begini Itu Gak Jelek Cuga Cuma Ada Efek Samping Saya rasa Dari Setiap Perbiasaan Setiap Pola Pikir Manusia Pasti Ada Efek Samping Ini Salah Satunya Ini Salah Satunya Nah Itu Kalau Untuk Pengobatannya Gimana Dokter Boli Kalau Orang Sudah Punya Gert Prinsipnya Kita Sudah Punya Gert Prinsipnya Ada Dua Hal Yang Perhatikan Memang Pertama Intervensi Jadi Kalau Sudah Pak Kita Lakukan Intervensi Medis Dengan Obat Penurun Gas Lambung Dengan Obat Yang Nanti Bisa Melapisi Tenggorokan Supaya Tidak Mudah Luka Kalau Kena Lambung Tapi Yang Gimana Pola Hidup Yang Sebelumnya Itu Kita Rubah Ke Mindset Yang Baru Yang Istilahnya Lebih Gert Friendly Jadi Dia Karena Ini Datang Dari Kebiasaan Most Likely Kasus Gert Ini Datang Dari Kebiasaan Yang Sebelumnya Sehingga Merubahnya Mungkin Kita Perubahan Mindset Tapi Kita Benar-benar Merubah Secara Signifikan Cara Kita Hidup Pola Kita Makan Pola Istirahat Terus Termasuk Cara Menyikapi Masalah Itu Nanti Kan Akan Sangat Berpengaruh Kalau Memang Orangnya Parnoan Gitu Ya Most Likely Dia Gert Juga Karena Tidak Apa Takut Gini Takut Itu Juga Artinya Pemicu Ya Itu Dia Akan Berpotensi Untuk Pemicu Karena Takut Itu Ketakutan Itu Hal Yang Wajar Artinya Itu Suatu Mekanisme Manusia Kita Takut Itu Karena Masalah Yang Berbeda Lagi Artinya Dia Malah Menimbulkan Efek Samping Yang Baik Apalagi Ini Masa Covid Semuanya Orang Pada Takut Mungkin Yang Ada Kejala Yang Mungkin Aku Kayak Gini Gitu Kan Jangan Aku Kena Itu Gimana Mengenai Gert Ini Dikaitkan Dengan Covid Apakah Gert Ini Jadi Penyakit Nanti Jadi Komorbid Yang Berbahaya Gitu Ya Kalau Untuk Covid Nya Sendiri Artinya Covid Ini Organ Target Utamanya Saat Ini Masih Diparuh Jadi Kebanyakan Yang Meninggal Itu Dengan Penimunia Jadi Dengan Peradangan Diparuh Yang Cukup Signifikan Yang Cukup Hebat Serta Dengan Cailan Sehingga Dia Mengalami Kesulitan Bernafas Jadi Saturasi Oksigen Istilahnya Jadi Konsentrasi Oksigen Dalam Darahnya Itu Cenderung Menurun Karena Pertukaran Gas Di Dalam Darahnya Itu Yang Memburuk Memang Kalau Orang Dengan Gert Sendiri Itu Tidak Secara Langsung Saat Ini Belum Ada Research Yang Mengarahkan Kesana Bahwa Kalau Orang Dengan Gert Nanti Kalau Covid Lebih Parah Itu Saat Ini Memang Ada Beberapa Kasus Covid Yang Dia Disertai Gejala Gastrointestinal Jadi Ada Beberapa Kasus Yang Malah Justru Diare Dulu Dia Tapi Itu Ternyata Tidak Pada Semua Kasus Suka Mengingat Corona Ini Penyakit Yang Relatif Baru Jadi Sampai Ada Beberapa Teman Di Sejahat Ahli Paru Dia Menyatakan Ini Karasi Ada Nambah Agar Lebih Dominan Ke Masalah Demam Pilat Terus Lama-lama Itu tadi Ada diari Muncul Waktu Waktu Berjalan Ternyata Ada Anosmia Atau Hiposmia Anosmia Atau Hiposmia Itu Kayak Gangguan Pencipa Hidu Jadi Kemampuannya Mencium Aroma Itu Menurun Ada Hipogesia Hipogesia Kemampuannya Merasakan Itu Menurun Itu Ditemukan Recently Yang Akhir-akhir Ini Sampai Akhirnya Dia Dinyatakan Sebagai Salah Kejala Perut Tapi Itu Belum Lama Yang Hiposmia Nah Saya Sendiri Sebagai Dokter THT Beberapa Kali Kita Menemui Seperti Itu Memang Ada Yang Ya Akhirnya Begitu Dibuktikan Ada Covid Ada Suka Yang Tidak Tapi Ada Yang Tiba-tiba Datang Dengan Tidak Bisa Mencium Jadi Itu Cenderung Tiba-tiba Jadi Dia Bukan Terus Karena Orang Yang Alergi Yang Hidungnya Mampet Atau Sering Meler Meler Selama Ini Biasa Pada Cukup Terasa Terasa Dia Tidak Mulai Kesulitan Merasakan Beberapa Memang Kita Minta Untuk Suap VCR Akhirnya Dan Beberapa Posidik Juga Sebenernya Artinya Kalau Gertini Sendiri Saat Ini Belum Dinyatakan Sebagai Salah Faktor Pemberhati Yang Terkait Covid Tapi Ketakutan Terhadap Covid Menciptakan Gert Itu Sangat Mungkin Dibalik Yang Marah Artinya Gertini Sangat Berhubungan Gertini Sangat Berhubungan Orang Yang Khawatir Betul Kita Memang Tidak Boleh Menyepelekan Covid Ini Tidak Boleh Menyepelekan Kenyataannya Sejauh Saya Yang Berguguran Di Sekeliling Saya Itu Makin Hari Tidak Makin Sedikit Makin Banyak Terus Kemarin Ada Orang Saya Lagi Dokter Obstet Ya Sudah Meninggal Karena Covid Ya Oke Kita Juga Kaget Ada Beberapa Dokter Anestesi Yang Guru Kita Juga Beliau Kena Covid Tersebut Memburu Memburu Intubasi Meninggal Karena Dengan Kondisi Seperti Itu Kita Tidak Bisa Terus Menyepelekan Memang Ini Bisa Aja Kemarin Terakhir Kali Kalau Di Kalangan Dokter Ada Sejawat Berusianya Baru 38 Tahun Beliau Cukup Fit Cukup Olahragawan Sukaan Ternyata Meninggal Juga Sudah Tidak Dokomorbid Artinya Kita Tidak Bisa Mengeneralisir Sekarang Kita Varian Gejala Itu Sangat Banyak Sehingga Ya Sudah Kalau Memang Begitu Kita Terapkan Standar Keamanan Tertinggi Tapi Di Sisi Lain Jangan Terus Kita Jangan Jangan Juga Artinya Dengan Adanya Musuh Seperti Ini Marilah Kita Pelajari Terus Kita Bagaimana Kita Belajar Istilahnya Hidup Berdampingan Dengan Adanya COVID-19 Karena Kita Sampai Kapan Karena Terus Serang Di Praktekan Saya Kasus Gert Makin Banyak Dan Setelah Saya Wawancara Lebih Jauh Takut COVID-19 Tadi Juga Banyak Ternyata Dari Kasus Tersebut Ternyata Takut COVID-19 Juga Banyak Saya Bukannya Takut Takut Juga Karena Kita Melihat Sepertinya Di Bayang Bayangkan Kalau Sehari Pajam Suruh Gitu Tapi Malah Dia Nafas Enak Begitu Malah Enak Itu Ya Bukannya Mas Sesek Kalau Gitu Ya Malah Enak Bagi orang Yang Ternyata Malah Enak Beberapa Kasus Disi Biliano Fisioterapi Agak Dikasih Bantal Lininya Terus Dia Suruh Sujud Hidupannya Seperti Itu Tapi Di Sisi Lain Yang Terkena Betulan Tapi Tidak Ada Gejala Itu Juga Bukan Tanpa Penderitaan Artinya Dia Harus Isolasi Nah Ini Satu Dua Hari Oke Sepuluh Hari Bayangkan Bosannya Seperti Apa Apalagi Misalnya Tidak Bisa Ketemu Keluarga Tidak Ketemu Anak Anak Ketemu Nistri Ya Berat Juga Berat Stres Juga Nanti Jadi COVID-nya Menyebabkan Jadi Terbalik Jadi COVID-nya Menyebabkan Di akhirnya Karena Stres Ya Ini Memang Ya Kita Bersyukur Ya Di era Sekarang Minimal Kalau Saya Kemarin Berapa Kali Sempat Mengalami Kena Tracing Jadi Ada Sesawat Yang Kena Saya Kontak Otomatis Saya Ikut Tracing Kan Ganti Menunggu Suap Ini Saya Kan Harus Isolasi Mandiri Nah Ini Di Ruangan Ini Ruangan Ini Sudah Saya Siapkan Isolasi Mandiri Jadi Ini Ada Komputer Ada Internet Ada Macam Macam Sampai Saya Nunggu Hasilnya Kan Saya Nongkrong Di Ruangan Ini Jadi Sudah Memang Prepare Ya Karena Memang Pekerjaannya Ini Ya Masih Ada Internet Artinya Saya Masih Ya Ya Risiko Pekerjaan Kalau Saya Bagi Saya Risiko Pekerjaan Saya Dokter T.H.T. Dokter T.H.T. Kita Tempat Penularan Itu kan Sebenarnya Datang dari sini Tempat Tempat Menularkannya Jadi Dari Satu Orang Ke Orang Lain Portnya Adalah Mulut Dan Hidup Sedangkan Kalau Tempat Kita Menerima Menerimanya Itu Dari Mata Hidup Dan Mulut Jadi Yang ditutup Segini Kalau Bekerja Itu Bentuk Saya Saya Pakai Masker Respirator Pakai Google Segini Tutup Full Kalau Yang Kostum Saya Tidak Sampai Pakai Asmat Kalau Untuk Praktek Saya Pakai Asmat Operasi Tertentu Operasi Yang Memang Borokan Atau Di Hidung Itu Nanti Kita Memakai Asmat Tapi Kalau Operasi Yang Mungkin Di Telinga Liatif Saya Mungkin Saya Tutup Sampai Saat Ini Begitu Itu Resiko Pekerjaan Ada Kaitannya Dengan Gert Karena Kemarin Saya Dua Hari Solasi Mandiri Saya Juga Kampus Masih Ada Internet Artinya Teman-teman Saya Kontak Liat Terus Lumayan Agak Mengurangi Itu Selalu Akan Muncul Itu Masalah Kalau Sudah Muncul Satu Saat Nanti Muncul Lagi Karena Mungkin Kita Punya Emosi Yang Stabil Terus Itu Sulit Atau Kita Punya Kondisi Kesebuan Yang Benar-benar Stabil Tidak Pernah Sulit Untuk Pola Makan Yang Benar-benar Bisa Rapi Itu Juga Gampang Bulan Kuasa Bisa Artinya Kita Makan Buka Sahur Malah Teratur Malah Teratur Jadi Kita Makan Besarnya Terus Habis Makan Berhenti Kita Kenyangan Sudah Kita Makan Lagi Jadi Itu Fasting Dry Fasting Itu Sehat Sebenarnya Sangat Sehat Kondisi Perpuasa Itu Karena Baru Ngetrend Intermittent Fasting Itu Bisa Membantu Untuk Mengatasi Gret Dia Memberikan Jam-jam Tertentu Pada Makan Makan Itu Jam sekian Jam Sekian Yang Dimakan Apa Kalau Intermittent Fasting Dan Ini Ada Ada Orang-orang Yang Menggunakan Nget Diet Jadi Dia Ada Yang Diet No Carbo Dia Benar Benar Atau No Carbo Jadi Dia Tidak Makan Carbohidrat Ada Juga Seperti Memang Bersambungan Belat Badan Tapi Dia Memang Makanya Dijami Nah Ini Di Sisi Lain Ada Bagusnya Juga Membantu Membantu Jadi Jelas Jam kerjanya Lampung Jam kerjanya Jadi Jelas Kalau Jam kerjanya Jam kerjanya Jam kerjanya Si Lampung Ini Jadi Jelas Ususnya Jelas Jam kerjanya Kapan kerja Kapan Silahat Gak ada Gak ada Pekerjaan Diantara Gak ada Lembur Membantu Siap Siap Oke Pak Dokter Ini karena Waktu yang Membatasi kita Kalau enggak Kita bisa Sampai Semalaman Ngoprol Siap Ya Oke Oh iya Seperti dulu Dulu Oke Pak Ruter Terima kasih Waktunya Salam buat Keluarga Ya Tetap Semangat Ya Sehat Sehat Selalu Ya Apa Namanya Kami Masyarakat sih Berterima kasih Sama Sama Kolega Dokter Yang Berjuang Di garda Terdepan Tetap Semangat Tetap Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh